Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari ta'lim kita pagi ini kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah Dilanjutkan dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumitin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihtina syirah bala masna'bin Syirah baladina an'am ta'alihim Wairil maghzubi alaihim Walabdolin Amin Rabi sohri sadari Wayasyirli amri Wahlul uqdatam Millisani yafqahu qoli Hadirin jamaah masjid Dipenukur yang dimulakan oleh Allah Buji syukur Manila senantiasa Kita Panjatkan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena pada pagi hari ini Kisah masih diberikan Kenikmatan Diberikan hidayah Sehingga Masih bisa mengikuti Taklim pada pagi hari ini Semoga Dengan rasa syukur ini Allah subhanahu wa ta'ala Akan senantiasa melipat Kandakan nikmat kepada kita semua Allahumma Amin Hari rahimah kumullah Hari ini insya Allah Terakhir materi tentang Fikih mawaris Karena ini terakhir Saya akan sedikit Meng-highlight Begitu ya Menguraikan Dari awal sampai akhir Seperti apa Kaedah-kaedah yang ada di Hukum waris Agar kita semua juga Apa Merefer kembali Sehingga nanti Bisa Apa namanya Bisa ingat kembali Hari rahimah kumullah Jadi Yang pertama ini Bahwa Hukum waris ini Menjadi salah satu Hukum yang Memang aturannya terberinci Jadi Misalnya Di surat anisa Di ayat 11 12 Kemudian di 176 Siapa saja yang Menjadi ahli waris Itu juga jelas Dan Siapa juga yang Menjadi Atau bagian dari Ahli waris juga jelas Jadi Apa namanya Kaedah-kaedahnya Juga sudah Setera tegas Ditantumkan Di dalam Al-Quran Yang Kedua Bapak Ibu yang Saya harumati Sekarang ini Sedikit sekali Kajian-kajian Tentang waris Sekarang memang Apa namanya Salah satu Hadisnya itu Nabi pernah Mengatakan Salah satu Ilmu yang Akan Di Hilang Itu adalah Ilmu faroed Makna Hilang ini Bisa jadi Karena Memang Betul-betul Ada orang Yang Tidak Atau Kurang Memahami Tentang Aturan VK Mawaris Atau Apa namanya Sudah Tidak Dipakai Lagi Kan Kalau Nggak Dipakai Lagi Bisa Hilang Juga Karena Sudah Nggak Dipakai Kemudian Pada Dasarnya Melaksanakan Hukum Waris Ini Kalau Tidak Menempati Sebagaimana Wajib Tetapi Selaku Umat Islam Dalam Kesempatan Ini Kita Harus Mendahulukan Kaedah-kaedah Ilmu Waris Dalam Membagi Harta Tadi Saya Sampaikan Karena Apa Karena Memang Di Dalam Konteks Ayat Al-Quran Perincian Ilmu Waris Ini Sudah Sangat Terperinci Sehingga Kalau Tidak Kita Gunakan Tentu Apa Namanya Kita Juga Tidak Mengikuti Kaedah Kita Yang Sudah Ditahukan Allah Dalam Konteks Fikir Mawaris Hal Hal Selanjutnya Selanjutnya Bahwa Ada Beberapa Hal-hal Yang Harus Kita Lakukan Terlebih Dahulu Sebelum Harta Waris Itu Kita Bagi Jadi Misalkan Ada Orang Yang Sudah Meninggal Harta Yang Ditinggalkan Itu Belum Menjadi Harta Warisan Manakala Ada Hal-hal Yang Harus Dikurangi Dari Biaya Jenazah Itu Atau Bisa Jadi Ada Hal-hal Yang Memang Harus Kita Tunaikan Yang Berkaitan Dengan Orang Yang Meninggal Yang Pertama Adalah Memenuhi Hutang Atau Membayar Hutang Yang Kedua Adalah Memenuhi Wasiat Dan Yang Ketiga Adalah Untuk Membiayai Proses Dari Orang Yang Mempunyai Harta Itu Yang Meninggal Jadi Kalau Memang Punya Hutang Kalau Memang Mempunyai Wasiat Itu Harus Ditunaikan Jangan Sampai Apa Namanya Orang Yang Meninggal Itu Yang Berkaitan Dengan Kewajiban Dia Jadi Dalam Tanda Peti Masa Orang Meninggal Sudah Punya Kewajiban Yang Harus Diterlaksanakan Ahli Warisnya Kepada Jenazah Itu Belum Ditunaikan Apakah Apa Namanya Kalau Kita Apa Misalnya Orang Sakit Atau Siapapun Yang Meninggal Mendadak Itu Harus Dicari Betul Apakah Selama Hidupnya Almarhum Atau Almarhumah Itu Pernah Rasan Rasan Atau Pernah Berkeinginan Untuk Wasiat Atau Tidak Baik Itu Secara Terang-terangan Maupun Apa Namanya Secara Tersirat Kalau Yang Teratang Seperti Apa Ya Itu Jelas Misalnya Nanti Kalau Saya Sudah Meninjal Tabungan Saya Misalnya Itu Nanti Diinfakan Ke Masjid Misalnya Seperti Itu Atau Misalnya Yang Almarhumah Itu Pas Sakit Misalnya Saya Kalau Memang Sudah Sakit Saya Pengen Apa Namanya Berinfak Misalnya Jadi Ada Kata-kata Yang Keinginan Seperti Itu Bisa Dimanai Sebagai Apa Namanya Wasiat Tentu Wasiat Yang harus Ditunaikan Dalam Kontek Harta Itu Maksimal Adalah Sepertiga Dari Seluruh Harta Peringgalan Jadi Kalau Ada Orang Yang Ingin Dulu Pernas Saya Sampaikan Misalnya Keterunannya Atau Anak Tujuhnya Itu Memang Apa Secara Kasat Mata Itu Sudah Tercukupi Hartanya Ibaratnya Dimakan Sampai Tujuh Turan Pun Tidak Akan Habis Tetapi Tetap Tidak Boleh Mewakak Mewasiatkan Harta Itu Melebih Sepertiga Kalau Memang Lebih Sepertiga Ya Pelaksanannya Maksimal Dari Sepertiga Ibu Bapak Yang Saya Hormati Waris Ini Tidak Ada Kaitannya Dengan Suasana Duka Ini Yang Penting Maksudnya Apa Pelaksanaan Hukum Waris Ini Di Ajaran Atau Di VK Esam Itu Tidak Terkait Dengan Situasi Psikologi Yang Memang Secara Umum Orang Kalau Sudah Ditinggal Keluarganya Itu Pasti Sedih Tetapi Kesedihan Itu Bukan Berarti Kemudian Pelaksanaan Hukum Waris Itu Ditunda Tunda Sampai Dengan Waktu Yang Lama Sehingga Berpotensi Untuk Mempersulit Pembagian Warisan Atau Pelaksanaan Hukum Warisan Ini Juga Bukan Berarti Kita Ini Dilatih Atau Diberi Ajaran Untuk Matre Atau Apa Ya itu Matre Gila Harta Mungkin Bukan Oleh Karena Itu Ketika Pembagian Warisan Itu Yang Paling Baik Adalah Ya Sesegera Ketika Apa Namanya Orang Yang Memang Berkaitan Dengan Yang Meninggal Itu Itu Memang Sudah Ada Dan Kalau Menunda Pembagian Warisan Itu Tentu Apa Meskipun Di Tekst Quran Mampun Hadisnya Itu Tidak Ada Kapan Saatnya Untuk Dibagi Warisan Tetapi Kalau Kalau Semakin Ditunda Pembagian Warisan Berpotensi Menikuan Perusahaan Itu Berarti Kita Harus Sesegera Mungkin Karena Memang Di dalam Prakteknya Atau Di dalam Faktanya Kita Sering Melihat Apa Namanya Percek Cokan Perselisian Hubungan Keluarga Itu Menjadi Retak Itu Gara-gara Pembagian Warisan Sehingga Apa Kalau Memang Sudah Contoh Contoh Yang Kurang Bagus Tentu Kita Tidak Jangan Sampai Nantinya Pembagian Warisan Di Akhir Atau Ditunda-tunda Juga Menimbulkan Hal Yang Jelek Yang Sama Dengan Yang Terjadi Di Orang Lain Dan Kita Pasti Tahu Apa Namanya Efek-efek Negatif Terhadap Warisan Yang Dibagi Belakangan Itu Kadang-kadang Bisa Menyasar Kepada Semuanya Orang Yang Kita Anggap Tahu Agama Ternyata Anak Keterunannya Juga Terjadi Perselisian Padahal Menurut Kita Keluarga Itu Misalnya Orang Yang Sangat Alim Di bidang Agama Kita Anggap Sangat Mengetahui Agama Tapi Ternyata Dalam Pembagian Warisan Juga Ada Persoalan Oleh Karena Itu Hadir Rahimah Kumullah Di dalam Kesempatan Yang Sangat Baik Ini Saya Mengajak Kepada Diri Saya Juga Para Hadirin Mari Memang Warisan Warisan Yang Memang Masih Menjadi Tanggungan Di Keluarga Kita Semua Untuk Segera Kita Beresin Sehingga Apa Namanya Kalau Orang Jawa Itu Selalu Bilang Nek Wong Masih Mati Itu Bentang Padang Kuburi Gitu Kira-kira Bu Bayang Saya Merhati Kemudian Yang Penting Juga Bahwa Sistem Pembagian Warisan Di Fikih Ini Adalah Blizakari Mislo Khadil Ung Sayain Bagian Anak Laki-laki Dua Kali Bagian Dari Perempuan Fikih Seperti Itu Dan Sebagian Besar Ulama Fikih Juga Mengatakan Bahwa Bagian Laki-laki Dua Kali Bagian Perempuan Kemudian Bagaimana Kaitannya Dengan Emansipasi Kaitannya Dengan Dan Sebagainya Tentu Ada Solusinya Yaitu Apa Yang Sudah Di Apa Namanya Di Berlakukan Di Indonesia Di Kompilasi Hukum Di Kompilasi Hukum Esam Menjadi Perdamaian Waris Artinya Bisa Jasa Pembagian Warisan Itu Berdasarkan Kesepakatan Tetapi Harus Terlebih Dahulu Setiap Ahli Waris Yang Berat Menerima Bagianya Itu Mengetahui Terlebih Dahulu Berapa Besar Bagianya Jadi Misalnya Ada Tiga Anak Dua Laki-laki Sama Satu Perempuan Maka Ketika Yang Perempuan Dapat 20 Berarti Laki-lakinya Yang pertama Dapat 40 Yang kedua Dapat 40 Nah Itu kan Dua kali lipat Laki-lakinya 40 Berarti Perempuannya 20 Atau Perempuannya 20 Berarti Lakinya Dua kali Ternyata Dulu Apa Namanya Kakak Saya Perempuan Itu Banyak Membantu Misalnya Sudah Kalau Begitu Kakak Perempuan Saya kasih 50 Bagian Ya Gak Apa-apa Sehingga Yang 50 Dibagi Rata Yang Laki-laki Menjadi 25 25 Misalnya Boleh-boleh Saja Tetapi Setelah Semua Ahli Waris Itu Mengetahui Berapa Bagian Masing-masing Jadi Itu Bapak Ibu Kira-kira Secara Teori Apa Namanya Teori Di Waris Bahwa Intinya Apa Namanya Prinsip Prinsip Waris Dalam Esam Tadi Yang Saya Sampaikan Ada Namanya Apa Wajipan Yang harus Ditulaikan Sebelum Waris Dibagi Dan Yang Lebih Penting Adalah Ada Prinsip Dua Dibanding Satu Yang Itu Saya Juga Yang Ikut Pendapat Itu Harus Dilakukan Apapun Kondisinya Karena Memang Itu Prinsip Dalam Waris Islam Kalau Pengen Tadi Solusinya Dibagi Apa Sama Rata Atau Berbeda Dengan Ketentuan Itu Tidak Boleh Tetapi Kecuali Sudah Mengetahui Bagian Masing-masing Kira-kira Begitu Bagaimana Sebenarnya Apa Namanya Pembagian Atau Cara Menghitung Kemarin Sudah Saya Jelaskan Ketika Ada Lima Ahli Waris Yang Itu Ada Maka Yang Lain Akan Terhijab Kemarin Ada Suami Atau Istri Kemudian Ada Bapak Ada Ibu Ada Anak Laki-laki Sama Anak Perempuan Nah Jadi Kalau Kelima Orang Ini Ada Tentu Seluruh Keluarga Yang Meninggal Itu Menjadi Terhalang Kemarin Seperti Itulah Kemudian Bagaimana Biar Kita Itu Hafal Siapa Ahli Waris Harus Membaca Pak Karena Kemarin Yang Termasuk Ahli Waris Siapa Saja Ahli Waris Kemarin Ada Karena Nasab Kemudian Karena Keturunan Eh Maaf Karena Perkawinan Keturunan Perkawinan Perkawinan Jadi Apa Namanya Kalau Nasab Tidak Ada Persaratan Karena Karena Memang Bapak Anak Kemudian Ibu Itu kan Garis Keturunan Atau Nasab Tetap Melakat Apapun Keadanya Tapi Kalau Perkawinan Kalau memang Sudah Cerai Atau Itu Sudah Tidak Bisa Saling Mawa Risi Jadi Misalkan Ada Suami Istri Sudah Percay Salah Satunya Meninggal Itu Tidak Bisa Saling Mawa Risi Kemudian Sekalian Bapak Ibu Yang Saya Hormati Kemarin Ada Namanya Furuzul Mukad Daroh Atau Apa Namanya Bagian Yang memang Sudah Ada Di Lapak Kuan Mulai Dari Dua Pertiga Kemudian Seper Dua Kemudian Sepertiga Kemudian Seper Empat Kemudian Ya Ada Begini Ada Seper Enam Kemudian Ada Seper Delapan Jadi Bagiannya Hanya ada Enam Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kalau Tidak Dua Pertiga Jadi Tidak Ada Bagian Yang Lain Untuk Mengetahui Berapa Sepertiga Berapa Setengah Memang Harus Hafal Nanti Buku-buku Tentang Itu Cukup Banyak Karena Kemungkinan Kemungkinan Itu Satu Ahli Waris Itu Seperti Misalnya Contoh Seorang Anak Perempuan Bintun Ini Bagiannya Ada Tiga Bisa Dua Pertiga Bisa Setengah Bisa Apa Namanya Asobah Bill Wair Kalau Dua Pertiga Ini Dua Atau Lebih Dengan Catatan Tidak Bersama Dengan Anak Laki-laki Kalau Setengah Itu Adalah Seorang Diri Dan Tidak Bersama Dengan Anak Laki-laki Sedangkan Asobah Itu Kalau Bersama Dengan Anak Laki-laki Jadi Yang agak Susah Ini Pak Karena Memang Satu Ahli Waris Itu Tidak Mesti Bagiannya Satu Sangat Tergantung Dengan Siapa Jadi Nanti Kalau Kalau Kita Tidak Cermat Ya Tentu Nanti Bagiannya Menjadi Salah Karena Kalau Ada Laki-laki Ada Anak Laki-laki Dan Tidak Itu Badianya Beda Nah Seperti Itu Oke Bisa Kasih Contoh Dari Awal Sampai Akhir Sampai Yang Kemarin Mata Yang Terakhir Kemarin Misalnya Ada 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 Istri Ada Kakek Ada Bapak Kemudian Ada Ibu Ada Saudara Kandung Berarti Kalau Saudara Kandung Dari Yang Meninggal Ada Saudara Ini Saudara Laki-laki Saudara Perempuan Kandung Kemudian Ada Anak Perempuan Ada Dua Anak Ini Satu Anak Laki-laki Kemudian Ada Tiga Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Ada Dua Cucu Laki-laki Dari Anak Laki-laki Ada Satu Cucu Laki-laki Dari Anak Perempuan Bapak 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 Yang saya Rumati Jadi Misalnya Ini Ada Istri Ada Ada Kakek Ada Bapak Kemudian Ada Ibu Ada Saudara Kandung Saudara Perempuan Sekandung Ada Saudara Laki-laki Sekandung Ada Satu Anak Perempuan Ada Dua Anak Laki-laki Kemudian Ada Dua Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Kemudian Ada Dua Cucu Laki-laki Dari Anak Laki-laki Dan Satu Cucu Laki-laki Dari Anak Perempuan Kemarin Kita Sampaikan Bahwa Garis Keturunan Perempuan Itu Termasuk Dawil Arham Nah Kalau Ada Dawil Arham Kalau Ada Dawil Furut Atau Dawil Fut Apa Ya Ahli Waris Yang Pendapatkan Tadi Dua Pertiga Sepertiga Maka Garis dari Perempuan Cucu Itu Tidak Mendapatkan Bapak yang saya hormati Jadi istri itu Dia Mendapatkan Kalau Tidak Seperempat Ya Seperde Lapan Seperempat Kalau Ada Anak Atau Cucu Kalau Seperde Lapan Kalau Tidak Kalau Bersama Dengan Anak Karena Ini ada Anak Maka Istri Dapat Seperde Lapan Kakek Kakek Ini kan Dari Jalur Bapaknya Bapak Kalau Ya kan Dan Bapak Ini kan Berarti Bapak Dari Yang Meninggal Karena Ada Bapak Maka Kakek Tidak Mendapatkan Kemudian Berapa Bagian Bapak Karena Ada Anak Maka Bagiannya Seper Enam Demikian Diga Ibu Karena Ada Anak Maka Bagiannya Seper Enam Nah Saudara Kandung Saudara Laki-laki Sekandung Dan Perempuan Sekandung Ini Semuanya Mah Jum Karena Ada Bapak Atau Karena Ada Anak Laki Laki Kemudian Satu Anak Perempuan Dan Dua Anak Laki-laki Karena Ini Ada Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Maka Keduanya Bagiannya Adalah Asobah Bilboer Kemudian Ada Cucu Atau Tiga Cucu Perempuan Dari Anak Laki-laki Karena Sudah Ada Anak Maka Ini Terhalang Yang Ini Juga Terhalang Yang Ini Juga Terhalang Jadi Sekali Lagi Penentuan Seper Delapan Seper Enam Itu Bisa Ditentukan Kalau Dilihat Ahli Waris Yang OAN Itu Siapa Bukan Jadi Misalnya Seperti Tadi Apa Namanya Kalau Ini Tidak Kalau Tidak Ada Anak Laki-laki Maka Anak Perempuan Ini Bagiannya Setengah Karena Seorang Diri Gitu Ini Ini 4 Ini Berarti 13 Ini 24 Begini Kira-kira 24 Sama Kemudian Langsung Ini 3 Per 24 4 Per 24 4 Per 24 13 Per 24 Kali Misalnya Harta Waris 240 Juta Misalnya Misalnya Ini Berarti Ini 30 40 40 Ini Menjadi 130 Ibu Bapak Yang saya Ruhmati 130 Ini Dibagi Ketiga Orang Satu Anak Perempuan Dua Anak Laki Laki Tadi Bahwa Ada Prinsip Lindzakari Misruk Berarti Berarti Yang Perempuan Dapat Satu Laki Laki Dapat Dua Laki Laki Dapat Dua Berarti Satu Per Lima Kali 130 Dua Per Lima Kali 130 Dua Per Lima Kali 130 Berapa Berapa Ini Berapa 6 Ini 60 120 120 Begitu Bapak Ibu Jadi Pas Ini Yang Perempuan Dapat 60 Yang Laki Laki Dapat 120 Dua Kalinya Kalau Kemudian Perempuannya Tambah Satu Misalnya Ya Gampang Tinggal Satu Per Lima Menjadi Satu Per Enam Pokoknya Perempuan Satu Laki Laki Dua Atau Tambah Perempuannya Satu Laki Ya Berarti Per Delapan Gitu Atau Tambah Laki Lakinya Satu Ya Berarti Per Sepuluh Begitu Per Sepuluh Dan Seterusnya Jadi Ini Sekali Lagi Cara Apa Namanya Menulisnya Adalah Seperti Bapak Biar Saya Remati Ini Adalah Contoh Kalau Memang Apa Namanya Cara Perhitungan Pas Bagaimana Kemudian Sekarang Kalau Apa Namanya Hitungan Dari Waris Itu Menyisakan Harta Atau Harta Sorry Yang itu Hartanya itu Kurang Karena Sudah Dibagi Semua Masih Sama Seperti Jadi Ini Saya Hapus Ini Menjadi Apa Namanya Dua Anak Perempuan Atau Tiga Anak Perempuan Dibagi Dibagi jadi tadi contohnya adalah kalau memang hasil perhitungannya itu ternyata hartanya itu klop, tetapi ada kasus ketika waris itu sudah dibagi sesuai dengan ketentuan, ternyata hartanya itu kurang, atau bagian yang didapatkan secara hitungan oleh ahli waris itu kalau ditotal dengan harta yang ada itu ternyata apa namanya kelebihan kelebihan, contohnya ini seperti ini istri dapat istri seperdelapan ini tetap mendapatkan, ini seperenam jadi bapak itu ini seperenam ya, ini seperenam kemudian ibu juga seperenam, ini sama, tidak ada nah ini dua per tiga kenapa dua per tiga ya, karena ya, karena tiga anak perempuan atau lebih dari dua sedangkan cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki ini dia itu asobah asobah bil oh ya kalau yang ini tetap tidak mendapatkan jadi ini sekali lagi ada istri ada kakek ada bapak ada ibu ada saudara laki-laki sekandung saudara perempuan sekandung ada tiga anak perempuan ada tiga cucu perempuan dari anak laki-laki dan dua cucu laki-laki dari anak perempuan ada satu cucu laki-laki dari anak perempuan sama caranya caranya seperti apa ini berarti asal masanya tetap dua puluh empat ini tiga ini empat ini empat ini enam gelas nah ibu perempuan saya rapati jadi caranya kita mengetahui bahwa hartanya itu kurang maksudnya kalau dibagi sesuai dengan hitungan normal itu kurang bisa dari sini ini kan seakan-akan kan hartanya dua puluh empat ini dapat tiga kenapa tiga karena sepert delapan kali tiga ini dapat empat sepert enam kali dua empat nah ini jumpahnya kan sudah dua puluh tujuh nah sedangkan ini asobah jadi kenapa ini cucu asobah dari anak laki karena dia tidak ada yang menghalangi jadi cucu itu yang menghalangi cucu dari anak laki-laki itu kalau ada anak laki-laki jadi gini bapak anak kalau bapaknya sudah dapat berarti anaknya tidak mendapatkan jadi yang menghalangi itu anak siapa anak anak itu berarti anaknya dari yang meninggal tetapi kalau dalam dari cucu anak itu berarti bapaknya atau orang tuanya makanya tidak matur anak bapak cucu istri itu harus dilihat dari orang yang meninggal karena bisa beda-beda statusnya nah dari sini tentu bisa dipastikan ya bahwa hartanya itu kurang hartanya itu kurang bisa lihat kalkulator pak ini misalnya hartanya 648 ini 3 per 24 kali 648 4 per 24 kali 648 4 per 24 kali 648 16 per 24 kali 648 nah ini kita lihat ini akan biar ketahuan ternyata hatinya kurang jadi ini 81 ini 108 ini 108 ini 432 42 600 eh 432 ini jelas kelebihan 729 729 jadi kelebihan 81 nah dari mana ya nggak bisa jadi jadi kalau dihitung seperti ini hartanya kurang nah makanya caranya dengan sistem maul kan gitu kemarin nah gimana caranya asal-masalnya ini karena jumlahnya 27 maka hartanya pembagiannya juga harus 27 ini 3 per 27 kali 648 kemudian 4 per 27 kali 648 4 per 27 kali 648 16 per 27 kali 648 ini 72 ini 96 96 384 ditambah 96 ditambah 96 ditambah 81 pas 64 648 nah yang ini karena ini dibagi 3 perempuan maka masing-masing sepertiga nah gitu 384 dibagi 3 ini 128 128 128 nah gitu bapak jadi sekali lagi nah inilah yang apa namanya sekali lagi namanya Allah jadi kenapa ini 27 ya karena biar hartanya yang 648 ini bisa habis dibagi kalau enggak ya kurang kalau enggak ya pasti kurang karena memang hartanya seperti itu nah bapak yang saya remati nah jadi kemarin juga saya terangkan apabila hartanya itu berupa benda ya atau barang yang nanti kemudian naik dibagi itu menjadi tidak berlilai maka harus diuangkan nah misalnya ada sepeda motor ada mobil ada rumah ada tanah nah mungkin mobilnya dibagi-bagi atau motornya dibagi-bagi ya berarti dianggap diuangkan misalnya kira-kira 108 ini ekivalen dengan mobil sama sepeda motor berarti itulah kira-kira begitu ya bukan kemudian dibagi di perbagian-perbagian nanti ada yang dapat menjaga berguna kan dapat rodanya dapat setangnya masa begitu ya oke ya ini ini sekali lagi inilah cara penghitungan yang memang apa namanya sedikit berbeda dengan ketentuan yang umum karena memang situasinya memang seperti itu kemudian nah ini jadi awal itu kalau apa namanya hartanya itu adalah kurang bagaimana kemudian sebaliknya bagaimana kalau hartanya itu berlebih setelah diberikan kepada apa namanya yang semuanya ternyata hartanya tetap berlebih nah misalnya seperti ini nah ini gak ada yang ditanyakan Bapak Ibu G ini kita merevel yang kemarin oke nah ini saya hapus lagi misalnya ini saya hapuskan jadi begini Bapaknya hilang Bapaknya tidak ada kemudian ini menjadi suami bisa hapus semua aja lah biar dari awal ada suami ada nenek ada ibu kemudian ada cucu laki-laki dari anak perempuan anak perempuan ada cucu perempuan dari anak perempuan kemudian ada satu anak perempuan ada satu anak perempuan oke oke saya seperti ini oke ini ini ada suami ada nenek ada ibu ada cucu laki-laki dari anak perempuan kemudian ada juga cucu perempuan dari anak perempuan dan ada seorang anak perempuan suami bagiannya adalah seper empat nenek majub ibu seper enam ini terlalang ini terlalang karena apa garis keturunan dari anak perempuan itu dawil alham kalau ada dawil furut maka dawil alham tidak mendapatkan anak perempuan dapat setengah kenapa dapat setengah karena seorang diri seorang diri misalnya ini berarti asal-masalnya adalah dua belas ini tiga ini dua ini enam maka tiga per dua belas dua per dua belas enam per dua belas kali berapa hartanya seratus tiga dua misalnya bapak bapak yang saya hormati ini berarti berapa ya ini tiga tiga ini karena satu tiga dua dibagi dua belas ada sebelas ini dua dua ini 66 jumlahnya berapa kita lihat jumlahnya apakah pas 132 atau bukan itu ini berarti tiga tiga ditambah dua dua ditambah enam enam nah seratus dua puluh satu sisa sebelas nah jadi loh sisa ini persoanya sisa ini diberikan kepada siapa inilah yang dinamakan all nah jadi kalau ada kasus seperti ini itu ada tiga pendapat yang pertama adalah yang ini kalau ada sisa harta waris setelah semua ahli waris yang berat mendapatkan itu diberikan kok masih ada sisa maka sisanya itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris tetapi untuk manfaat dari yang punya harta atau yang meninggal untuk kepentingan sosial jadi kalau ini sebelas kalau ini misalnya nilainya adalah juta ya berarti yang sebelas juta ini tidak boleh diberikan lagi sebab nanti kalau diberikan lagi berdasarkan seperempat seperempat masih sisa lagi nah makanya sisa harta waris yang sebelas ini untuk kepentingan sosial bisa diatas namakan yang meninggal itu yang pertama pendapat yang pertama pendapat yang kedua mengatakan kalau ada kelebihan harta maka kelebihan harta itu juga harus diberikan kepada ahli waris sampai harta itu apa namanya habis karena apa karena yang namanya harta peninggal itu adalah menjadi hak mutlak yang mempunyai hubungan atau dengan yang meninggal atau menjadi hak mutlak pilih ahli waris oleh kaitan apa yang kedua ini supaya hartanya itu betul-betul dibagi habis maka ada perubahan dari cara menghitung berapa gimana caranya berarti yang semula ini 12 dibuat dibuat menjadi per 11 11 ini dari mana ya dari penjumlah atas sehingga menjadi 3 per 11 kali 132 2 per 11 kali 132 6 6 per 11 kali 132 menjadi seperti itu jadi sama seperti awal tadi kalau awal itu naik atau lebih besar dari asal masalah tetapi kalau kasus seperti ini atau dikenal dengan rot itu berkurang sehingga apa ya 1 32 dibagi 11 ada berapa ada 12 ini 36 ini 24 yang ini adalah 72 pas 132 nah begitu ini yang mendapat yang kedua yang ketiga mirip seperti apa namanya ini perpaduan yang ketiga dikatakan apa untuk suami atau istri tidak berat mendapatkan tambahan harta sehingga apa yang ketiga ini bagian suami diberikan terlebih dahulu berapa itu 3 1 per 4 kali 132 berapa 33 nah sisanya baru diberikan kepada semua ahli waris berarti sisanya berapa ini ada 99 nah ini ibu dapat seperenam anak perempuan dapat setengah ini berarti perenam ini tiga ini satu berubah menjadi seperempat ini tiga ini satu satu per empat kali 99 tiga per empat kali 99 9 ini 24 75 ini 74 25 nah gitu pak ya nah jadi bapak yang ketiga ini cara ketiga nah jadi saya ulangi lagi prinsipnya adalah bahwa yang namanya ahli waris itu harus mendapatkan bagian seperti dalam Al-Quran di dalam Al-Quran yang namanya suami bagiannya seper empat kalau ada anak maka ini dapat seperempat dengan juga ibu dapatnya seperenam kemudian anak perempuan juga setengah ternyata setelah diterapkan hitungan seperti teks dalam Al-Quran hartanya sisa yang pertama ini sisa ini apa tidak boleh diberikan kepada ahli waris kenapa tidak boleh karena memang yang pertama ini mengatakan bagiannya suami ya seperempat seperempatnya dari 132 ya 33 maka tidak boleh ditambah baik kalau ada kelebihan harta tidak boleh dikembalikan kepada ahli waris makanya ini untuk kepentingan sosial itu yang pertama yang kedua kenapa kedua ya tidak yang namanya harta waris itu hak mutlak dari ahli waris yang berat menerima sehingga seluruh harta waris itu harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima nah perkara bagiannya itu melebih dari hitungan dalam Al-Quran itu tidak apa-apa yang penting diberikan haknya seperti ini ini kan juga melebih mestinya kalau sesuai dengan Al-Quran dapatnya 33 tetapi kalau berpendapat bahwa semua milik ahli waris ini dapat 36 jadi kalau yang ini itu mengatakan 1 per 3 2 per 3 itu tidak boleh lebih kalau yang sebelah ini adalah mengatakan harta waris itu milik penuh milik penuh ahli waris yang ditinggalkan nah sedangkan yang ketiga ini apa namanya kompromi yang tidak boleh mendapatkan kelebihan harta itu kalau ahli waris karena pernikahan kenapa pernikahan karena memang pernikahan itu tidak langgeng sedangkan nasab itu yang berhak akhirnya begitu ya makanya caranya seperti ini yang suami atau isi diberikan terlebih dahulu dalam kotak ini contohnya adalah seorang suami sisanya baru dibagikan nah begitu jadi begitu bapak-bapak yang saya hormati jadi highlight dari pertemuan kita selama ini apa namanya hitung-hitungannya seperti ini apa tentu pasti bapak-ibu belum paham betul karena memang kalau ingin paham ya kudu latihan nah kudu latihan apa menghitung insyaallah kalau latihan bisa tetapi yang prinsip yang ingin saya sampaikan disini adalah kalau diantara bapak-bapak sekalian harta waris keluarganya itu belum dibagi saran saya untuk segera dibagi insyaallah nanti bisa dibagi sehingga biar tuntas karena kewajiban dari orang yang meninggal atas keluarga yang meninggal ini adalah satu diantaranya adalah melakukan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan syariat islam dan yang saya sampaikan disini adalah sebatas yang saya ketahui itu memang ketentuannya di fikih mawaris atau di syariat islam memang seperti yang saya jelaskan tentu ada juga sebenarnya pembagian waris yang lain tetapi ini lebih kepada apa ya akademik seperti itu ya jadi sengaja tidak saya sampaikan karena memang tidak banyak terjadi tapi yang terjadi yang seperti ini itu hanya seperti ini nanti apa namanya saya pun misalkan nanti Pak Hakim saya dibantu menghitungkan nanti dengan senang nanti pasti saya hitungkan saya pikir begitu pertemuan kita selama ini ya belajar bersama-sama untuk mendalami fikih mawaris tentu kita bisa sampaikan kalau apa ada hal yang tidak pas atau bapak-bapak sekalian belum paham betul ya nanti bisa lewat telepon atau apa saya insyaallah menyediakan diri untuk membantu apabila memang dibutuhkan demikian pas kurang 5 menit setengah 6 ya hampir sejam kita sebelum saya akhiri mungkin ada yang perlu ditanyakan Kak saya buka pertanyaan saya persilakan kalau tidak ada ya berarti kita selesai cukup berarti oke matur suun alhamdulillah alamin berarti tuntas sudah saya mendapatkan tugas untuk memberikan sedikit sharing ilmu tentang warisan semoga apa ini semua menjadi salah satu kita tolak bul ini salah satu dari upaya kita untuk segera mensegerakan segera mensegerakan pembagian warisan sehingga apa namanya kewajiban kita selaku ahli waris terhadap orang tua atau siapa yang sudah meninggal menjadi tuntas terakhir saya juga mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya marakala selama kita ketemu di masjid ini ada hal yang kurang berkenan tentu sebagai manusia biasa bisa jadi ada yang kurang benar di diri saya oleh karena itu saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya demikian mari kita akhiri dengan bacaan wala'asri kemudian diakhiri dengan doa kematur masjid monggo bismillahirrahmanirrahim wala'asri innal insana lafif husrin illa illa ladhina amanu wa'amilu sholihati watawasawbillah hafri watawasawbisabar selamat selamat menikmati pabrikas selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati